Pemirsa Kerabat Narapidana pada Rabu 24 Februari berkumpul di luar penjara regional delapan di Guayaquil, Ecuador. Mereka dengan cemas menunggu berita tentang orang yang mereka cintai karena jumlah kematian akibat kerusuhan di empat penjara meningkat menjadi 79. Pihak berunang mengatakan mereka telah mendapatkan kembali kendali setelah salah satu wabah kekerasan penjara paling berdarah dalam sejarah negara itu. Polisi dan pasukan ditempatkan di pusat-pusat penahanan di kota Guayaquil, Kuenca, dan Latacunga di mana geng-geng pada selasa 23 Februari bertempur satu sama lain dengan senjata rakitan dalam apa yang dikatakan pihak berunang sebagai pecahnya kekerasan terkoordinasi. Geng-geng tersebut memulai pertempuran memperebutkan kepemimpinan dalam sistem penjara pada bulan Desember ketika seorang pemimpin Los Coneros yang dianggap sebagai geng paling kuat terbunuh di sebuah pusat perbelanjaan beberapa bulan setelah dibebaskan. Kerabat narapidana bertahan di luar penjara berharap mendapatkan informasi tentang orang yang mereka cintai. Beberapa konfrontasi hari selasa terjadi di area keamanan maksimum di penjara Guayaquil dan Kuenca. Otoritas penjara senai mengatakan semua yang tewas dalam kerusahaan itu adalah tahanan. Dari Guayaquil, Ecuador, Kontributor Santara TV melaporkan.